Halo, Assalamualaikum. Kali ini literasi dan edukasi akan menjelaskan sebuah tips atau langkah cara membuat akta kelahiran untuk orang dewasa. Seperti biasa yang baru bergabung, jangan lupa untuk di-like video ini, kemudian di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Akta Kelahiran merupakan bukti yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberinik sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagian orang tua banyak yang menunda atau tidak menghiraukan akta kelahiran putra-putrinya. Banyak sekali sebab yang menjadi kendala bagi orang tua untuk mengurus pembuatan akta kelahiran seperti ketidaktahuan dari mereka atau kurangnya pengalaman yang dimiliki. Atau bisa juga kurangnya pemahaman betapa pentingnya akta kelahiran. Selain itu, akta kelahiran juga merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki untuk kelancaran dalam pengurusan berbagai macam hal. Ya, saat ini Anda butuh dokumen kelengkapan misalnya untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan pekerjaan hingga ke luar negeri. Meskipun Anda sudah dewasa, tapi akta kelahiran tetap penting sehingga jika belum memiliki harus segera mengurus pembuatannya. Lalu apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan untuk membuat akta kelahiran bagi orang dewasa? Ini memang ada sedikit perbedaan dengan akta kelahiran pada umumnya. Yang pertama, Anda bisa datang ke kantor desa. Tentunya dengan membawa KTP pribadi yang sudah elektrik atau bisa juga dengan KTP sementara. Lalu mengisi formulir yang sudah disediakan di kantor desa. Di sana Anda bisa mengisi sesuai dengan isi pertanyaan dan diisi dengan sebaik mungkin dan sebenar-benarnya. Jadi sebelum kecapil, Anda ke desa dulu karena di sana akan diberikan surat pengantar. Dalam pembuatan surat pengantar tersebut, tentunya juga harus ada surat keterangan atau pengantar dari bidan atau dokter yang melahirkan Anda pada saat itu. Biasanya ini dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pembuatan surat pengantar. Kemudian yang ketiga, maka Anda akan mendapatkan surat keterangan dari desa yang nantinya bisa Anda bawa ke Dinas Dukcapil. Kemudian yang keempat, surat nikah kedua orang tua yang sudah dilegalisir oleh KUA setempat. Yang ini penting diperhatikan ya karena harus sudah dilegalisir dan jika belum dilegalisir maka biasanya akan ditolak oleh Dinas Dukcapil. Perlu diingat juga bahwa surat nikah ini yaitu surat nikah kedua orang tua kita. Selanjutnya yang kelima, kartu keluarga yang mencantumkan nama pemohon. Nah untuk poin ini sering menjadi pertanyaan, bagaimana jika sudah menikah dan memiliki kakak sendiri? Nah berarti yang digunakan sesuai dengan poin lima yaitu fotokopi kartu keluarga yang mencantumkan nama pemohon. Jadi otomatis kalau kamu sudah berkeluarga maka kamu akan tercantum di dalam kakak yang baru. Nah jadi kakak yang baru itu yang kamu gunakan. Kemudian persyaratan yang keenam, selain fotokopi KTP pribadi juga harus ada fotokopi KTP kedua orang tua. Selanjutnya poin yang ketujuh yaitu fotokopi saksi kelahiran atau fotokopi KTP dua orang saksi. Biasanya dua orang saksi yang digunakan. Yang selanjutnya prosedur atau skema ya, cara pembuatan akta kelahiran bagi orang dewasa. Nah untuk cara pengurusannya, Anda bisa membawa dokumen di atas ke loket khusus pelayanan pembuatan akta kelahiran. Jangan lupa untuk memasukkan dokumen tersebut dalam satu map. Di sana Anda bisa menanyakan langsung maksud Anda kepada penjaga loket untuk membuat akta kelahiran bahwa Anda akan mengurus pembuatan akta kelahiran orang dewasa. Kemudian nantinya Anda akan diberi formulir yang harus Anda isi sesuai dengan data orang yang mengajukan akta kelahiran tersebut. Di dalam pengisian formulir, biasanya terdapat tanda tangan kedua orang saksi sesuai dengan KTP yang Anda ajukan. Nah jika sudah diisi, Anda bisa menyerahkan lagi kepada petugas. Nah kemudian petugas akan melihat dan memperifikasi lampiran dokumen yang telah Anda siapkan tadi. Dan jika semuanya sudah benar, Anda akan dibuatkan surat untuk mengambil surat pernyataan lahir atau SPL. Nah jika Anda sudah menerima surat pernyataan lahir, Anda tinggal menunggu proses pencetakan akta kelahiran. Biasanya akan diberi waktu selama satu minggu. Tetapi untuk waktu itu, kembali lagi kepada kantor pecatat sipil Anda tepat mengurus. Selanjutnya, mengenai biaya pembuatan akta kelahiran. Saat ini, jasa pembuatan akta kelahiran tidak dipungut biaya alias gratis. Jika terjadi adanya pungutan, Anda bisa melaporkan tindakan tersebut atau protes ke petugas yang bersangkutan. Selanjutnya, mengenai pembuatan akta kelahiran online. Ini mungkin menjadi kabar baik karena mulai dari tahun 2018, Kependagri telah menetapkan bahwa pembuatan akta kelahiran bisa dilakukan secara online. Nah untuk permohonan, Anda tinggal mengikuti dan memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana pedoman umum pembuatan akta. Meskipun dibuat secara online, kekuatan hukum akta yang dibuat online sama dengan akta yang dibuat di kantor dinas Dukcapil. Perbedaannya, untuk akta online biasanya menggunakan barcode, sedangkan akta offline menggunakan cap. Lalu bagaimana cara pengurusan akta kelahiran online? Nah untuk itu, sudah saya bahas di video sebelumnya. Untuk mengikuti langkah-langkahnya, Anda bisa mengklik link di atas ini. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.